Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Pedro Autocar Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo Kali ini saya mau Review dan jual Mobil Toyota Kijang Innova Tipe G tahun 2015 Transmisi otomatik Berban bakar solar Nanti saya akan Jelaskan secara detail kondisi Apa itu Eksterior, interior Kondisinya seperti apa Terus pajak, harga, lokasi Seperti apa Nanti akan saya sebutkan semuanya ada dalam video Simak terus videonya sampai selesai Jangan dipercepat, jangan di skip-skip Biar Anda tidak ketinggalan info Mobil bekas ini Dari Pedro Autocar ya Bosku Nah Sebelum saya lanjutkan videonya Saya ucapkan dulu banyak terima kasih Buat para Bosku yang sudah subscribe Yang selalu nonton terus Video-video mobil bekas dari Pedro Autocar Semoga Anda dalam keadaan Sehat selalu Sehat walafiat Rezeki lancar Dan dipermudahkan segala urusannya Amin ya Arobal alamin Dan Pesan saya Buat para Bosku yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng Biar Anda tidak ketinggalan Info-info mobil bekas dari Pedro Autocar Karena subscribe itu gratis Bosku Nah Oke Seperti apa Kondisi mobilnya ya Bosku Ini Nah Seperti biasa Saya akan Mulai Dari depan dulu ya Bosku Nih Oke Untuk kondisi headlamp Sangat bening Sangat mulus Sangat bagus Terus tidak Apa Tidak ada retak Tidak ada cacat Kondisi mulus ya Bosku Nah Untuk kondisi bumper Dan fog lamp Oke Jarak antara Fender dan bumper Masih presisi juga Terus Cup Dan fender nya juga presisi ya Bosku Untuk lengkuannya juga Masih bagus Oke Terus Untuk Grill depan ini Barang ya Bosku Untuk kondisinya Masih bagus Masih mulus Tidak ada retak Tidak ada cacat Oke Chrome nya juga masih bagus Nah Ini bumper Depannya Sebelah kanan Masih mulus Nih Oh Masih bagus Ya Terus kita ke kiri Bosku Untuk kondisi headlamp nya Masih sangat bening ya Bosku Nih Nah Masih bagus juga Tidak ada retak Untuk kondisi fog lamp nya juga Nih Masih bagus ya Bosku Foc lamp nya bening Nah ini Ada sedikit Barat Barat pemakaian ya Sebelah Kiri depan ini Nah ini wajar Umurnya itu Sekitar Kurang lebih 6 tahun ya Bosku Wajar kalau ada Barat pemakaian Nanti gampang bisa Itu bisa kita atasi Untuk Terus untuk Fender Depan Ini jarak antara Fender dan Pemper Masih presisi juga Terus Lengkuan Cup nya Fender Kiri dan Cup ini Lengkuan nya Masih presisi Ya Masih sejajar Bosku Oke Untuk Kaca Kaca depan Kaca depan Masih asli ya Bosku Belum pernah Gantian Oke Masih Toyota ya Oke Untuk sealer Sealer nya Juga masih Bagus Masih rapat Terus untuk Karet Karet depannya Juga masih Utuh Ini Karet depannya Masih utuh Oke Terus untuk Kaca Kiri Kaca kiri Masih Bagus juga Ini Belum pernah Gantian ya Bosku Ini kacanya Udah di film Nah Terus untuk Cover sepion Cover sepion nya Masih bagus Masih utuh Tidak ada cacat Dan retak Terus kita Ke ban Ban kiri depan Masih sangat Tebal ya Bosku Masih tebal tuh Masih lama itu Terus untuk Kondisi pelek Kondisi pelek Masih utuh juga Tidak ada cacat Tidak ada retak Oke Ya Oke Ada cacat Cacat sedikit ya Bosku Terus untuk Inner fender ada Oke Komplet Nah Terus body molding nya Juga ada Masih bagus semua Nah 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 Oke Cara keseluruhan Pintu mobil sebelah kiri Aman dari Insiden ya Bosku Ditabrak Entah barat Entah apa Itu aman Kondisi utuh Ya Oke Terus kita Ke Ban kiri belakang Ban kiri belakang Ini juga masih Sangat tebal ya Bosku Masih lama itu Oke Inner fender ada Kondisi pelek nya Sangat bagus juga ya Tidak ada retak Yuk Oke Terus Kita ke belakang Bumper belakang Juga masih sangat bagus ya Bosku Masih mulus Nah Fender dan Bumper belakang itu Masih presis juga Masih rapat Masih kenceng Terus Ke Stop lamp Kiri belakang Masih sangat bening ya Bosku Masih mulus Tidak retak Tidak cacat Ya Oke Krom-kromnya belakang ini Juga masih bagus nih Ya Oke Kaca belakang juga Original Belum pernah gantian Spoiler Ada Oke Nah Untuk Apa namanya Sensor-sensor parkingnya ini Juga masih aktif Masih fungsi juga Ini emblem Kijang Innova Emblem Toyota Emblem Toyota Terus ini 2.5G Tipe G ya Terus kita ke Stop lamp Kanan belakang Ini masih sangat bagus Masih bening juga Tidak ada cacat Tidak ada retak Ya Ini lihat ya Bosku Ini Oke Nah Untuk kita ke Bumper Belakang kanan ya Bosku Nih Jarak antara fender dan bumper Masih rapet Terus Kita ke ban Kanan Belakang Nih Oke Masih sangat tebal ya Bosku Nih Kondisi velg Kondisi velg Juga masih Bagus Tidak ada cacat Tidak ada retak Ya cuma Cuma Barat Barat Dikit ya Terus Kita ke Ban Kanan Depan Ban Kanan Depan Juga masih Sangat bagus nih Tebal Sekali Bosku Sama Jadi Empat 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 Nya itu Bagus Semua Terus Ke Velg Kondisi velg Kanan Seperti ini ya Bosku Masih bagus Tidak ada retak Retaknya Tidak ada Oke Terus Kaca Sebelah Kanan Nih Semuanya Belum pernah Gantian ya Bosku Masih Bawaannya Karet 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 Pionnya Juga Masih Bagus Mulus Bersih Tidak ada Retak Oke Terus Kita Ke Interior 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 Seperti ini Ya Bosku Nih Untuk Door Trim Sebelah Kanan Masih Ori Panel Panel Nya Juga Masih Aktif Masih Fungsi Semua Ya Oke Terus Untuk Turbo Tamernya Ada Ini Pengaturnya Masih Ada Electric Mirror Nya Masih Fungsi Nih Ternya Seperti Ini Double Airbag Ya Bosku Kanan Kiri Setir Dan Apa Penumpang Sebelah Kiri Untuk Jog Cover Jog Nih Ini Jog Nya Di Cover Ornya Di Dalam Nih Dapatnya Emang Seperti Ini Bosku Oke Terus Kita Ketengah Masih Sama Juga Cover Jog Juga Oke Sama Dari Depan Sampai Belakang Dikover Terus Karpet Dasarnya Oke Kayak Gini Ya Bosku Nah Untuk Plafon 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 Masih Bersih Ya Masih Rapi Tidak Serabutan Ya Oke AC Dari Depan Sampai Belakang Ada Tiga Ya Bosku Innova Oke Masih Fungsi Masih Dingin Semua Nanti Kita Coba Nah Terus Kita Ke Belakang Ke Pintu Bagasi Pintu Bagasi Seperti Ini Kondisinya Ya Barangkali Kalau ada Yang Lihat Apa itu Namanya Backlight Kena Sinar Itu Mungkin Bisa Dicocokkan Waktu Cek Unit Ya Bosku Cek Sepuasnya Biar Jelas Kalau Di video Ini Kan Kadang Tidak Gimana Ya Tidak Jelas Itu Gambarnya Karena Sinar Pantulan Sinar Oke Ini Ya Terus Untuk Kunci Roda Dan Dungkrak Ada Disini Samping Belakang Nah Oke Terus Tak Kasih Lihat Kolong Kolong Nya Nih Kolong Kolong Seperti Ini Masih Aman Tidak Ada Oli Skok Yang Bocor Duh Malah Gelap Oke Ya Ini Bosku Terus Kita Ke Interior Masuk Seperti Ini Seperti Bosku Ini Konsol Back Konsol Back Nya Ada Nih Konsol Back Hand Rim Terus Pedal Shift Nya Ini Komplet Semuanya Ada Oke Terus Laci Laci Kotak Kecil Terus Airbag Setir Ada Ya Masih Aman Sebelah Kiri Juga Masih Aman Oke Laci Laci Oke Ada Bagus Juga Masih Normal Ya Bosku Untuk Door trim Sebelah Kiri Nih Masih Ori Juga Ya Sunvisor Ada Kacanya Oke Sunvisor Kanan Oke Untuk Lampu Lampu Kabin Masih Nyala Ya Bosku Nah Untuk Audio Audionya Masih Bawaan Nih Standar Innova Nih Kayak Gini Ya Bosku USB AUG Masih Normal Jam Nya Juga Normal Untuk Lampu Lampu Indikator Juga Masih Aman Ya Bosku Nggak ada Yang Nyala Berbahaya Kilometer 90.715 Ya Oke Untuk Apa Namanya Buku Buku Nih Oke Buku Bukunya Nih Terus Kita Ke Apa Electric Mirror Kita Coba Bosku Kiri Kiri Bawah Terus Nih Sebelah Kiri Nih Kiri Bawah Atas Oke Masih Aman Bosku Ya Sekali lagi Nggak ada Lampu Indikator Yang Nyala Berbahaya Bosku Oke Cuma Hand Rim Dan Shift Bell Terus Kita Ke Ini Kuncinya Ada Tiga Ya Bosku Remote Nya Dua Yang Biasa Satu Nih Jadi Ada Tiga Oke Terus Buku Servis Nih Susah Men Aduh Nih Seterakhir Servis 78.000 Ya Ini Sekarang 90.000 Servis Recordnya Sampai Di 78 Oke Buku Manual Ada Komplet Buku Servis Ada Oke Ya Terus Kita Ke Mesin Bosku Kita Ke Mesin Ini Kondisi Mesin Ya Bosku Sangat Kering Tidak Ada Oli Yang Bocor Tidak Ada Oli Yang Rembes Setimewa Ini Getarannya Juga Masih Stabil Kas Innova Solar Ya Bosku Nih Oke Untuk Aki Juga Masih Bagus Ya Terus Pilar Sebelah Kiri Nih Bawah Terus Apron Sudah Masih Bagus Tidak Bekas Insiden Ya Apron Terus Kita Ke Pilar Sebelah Kanan Seperti Ini Kondisi Mesin Ini Mesin Dijamin Aman Mesin Kering Normal Oli Normal Ya Terus Ini Tidak Ngobos Ya Bosku Ini Tidak Buka Ini Tidak Ngobos Tidak Tidak Menguap Istilah Istilahnya Tidak Menguap Ini Ya Oke Terus Untuk Tulang Tulang Sebelah Kanan Ya Ini Yang Paling Rawan Kalau Insiden Tabrak Itu Pasti Bengkong Diganti Atau Bekas Selas Ini Oke Untuk Kondisi Cup Juga Masih Bagus Ya Tidak Bekas Gantian Ini Silernya Dari Publik Masih Ada Backlight Ini Bosku Oke Tutup Lagi Nah Terus Apalagi Ya Kita Tunjukin STNK Nya Ini STNK Nya Di Dalam Aja Bos Tidak Bising Untuk STNK Nya Ini Atas Nama Nih Alamat Bogor Yang Kicang Innova Matic Diesel Ya Jenis Minibus Jenis Minibus Tahun Pembuatan Pembuatan Perakitan 2015 Warna Abu Abu Metallic Isi Silinder 2494 Atau Dibulatin 2500 Ya Oke Untuk Pajak Tahunan Sampai Bulan Oktober 2022 Sangat Panjang Terus Untuk Apa Informasi PKB Nya Nih PKB Nya 3.943.000 Sama 4 juta Terus Untuk Pajak 5 tahunannya Ganti Kalengnya Sampai 2025 Masih Sangat Lama Kalengnya Oke Untuk Masalah Apa Harga Ya Nah Ini Harganya Harganya Saya Open Di 258 Juta Nego Setelah Cek Unit Jadi Silahkan Nego Sepuahnya Setelah Cek Unit Nah Baru Nego Harga Ya Bosku Oke Untuk Lokasi Mobil Ada Di Soloraya Bagi Yang Berminat Monggo Silahkan Hubungi Saya Di Nomor 085 70 20 4 0 0 0 0 Ya Bosku Ini Ada Nomor WA Disitu Cukup Sekian Video Review Innova Diesel Tahun 2015 Tipe G Transmisi Automatic Berban Bakar Solar Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Saya Tambah Semana Lagi Untuk Memberikan Info Mobil Bekas Selanjutnya Bosku Sampai Ketemu Lagi Di Video Mobil Bekas Selanjutnya Salam Sehat Untuk Kita Semua Sehat Tanpa Obat Seger Tanpa Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye